Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dalam program Tanya Ustadz Nah Tribuners, di episode kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Hoyria Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Wr. Wb Nah Ibu, ini saya mau tanya nih Ibu Biasanya kalau kita saat Ramadan Sering sekali dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis Nah apakah memang dalam Islam dianjurkan seperti itu atau bagaimana Ibu? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Tribuners Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Saya akan sampaikan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud Bahasanya Terbiasa ketika berbuka itu dengan namanya rutop Nah rutop itu artinya adalah kurma yang masih segar Kurma mateng yang baru dipetik yang masih segar Jadi kalau kemudian tidak ada rutop Itu baru menggunakan tamar Tamar itu artinya kurma yang kering Yang seperti biasa kita makan itu namanya tamar Tetapi kalau memang tamar pun tidak ada Atau kurma kering tidak ada Itu baru bisa menggunakan air putih Jadi kalau di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud Seperti itu Nah kemudian kok berkembang Sekarang bukannya yang manis-manis Nah sebenarnya apa maksudnya yang manis-manis disitu Nah makna yang manis-manis disitu sebenarnya hanya Merupakan kias saja Mbak Jadi kias saja yang mana mengambil sifat yang sama Karena tamar, rutop tadi itu manis Kemudian kalau tidak ada ya sudah lah Yang penting yang manis-manis Oke misalnya mau seperti itu Kita harus berhati-hati juga Maksudnya berhati-hati begini Jangan sekedar yang manis-manis kemudian sembarangan Karena kita tahu kan manisnya kurma itu banyak sekali manfaatnya Banyak kandungan serat Memang ada zat gulanya juga Yang itu sangat bermanfaat untuk tubuh Nah oleh karena itu ketika kita mau mengganti kurma dengan yang manis yang lain Juga harus yang paling tidak mendekati sifatnya Jadi misalnya ya buah-buahan yang disitu selain mengandung kadar gula Juga mengandung serat yang itu bermanfaat untuk tubuh Kalau baru buka kemudian langsung menyerbu makan manis Misalnya kolak sak mangkok, kolak sak jirigen Nah itu tidak hanya menyegarkan tubuh Malah justru itu bisa setelah buka malah ngantuk Akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah tarweh dan yang lain-lain Jadi kesimpulannya sebenarnya memang itu merupakan kias saja Tetapi menurut saya sebaiknya begini Kalau memang kita ada yang namanya rutop tadi Kalau tidak ada ya tamar atau kurma kering Tapi kalau memang tidak ada Kalau air putih itu kan kita gampang mendapatkan Maka air putih saja dulu Jadi air putih kemudian nanti dilanjutkan yang manis-manis Yang selain kurma Misalnya buah Misalnya kolak ya porsinya yang wajar-wajar saja Dan itu dilakukan sebaiknya sebelum sholat Jadi nanti buka dulu kemudian baru dilanjutkan sholat Jadi seperti itu Berarti hanya kiasan saja Hanya kiasan saja Kiasan dari kurma tadi Iya betul Nah seperti itu tribuners jawaban dari pertanyaan tadi Nah semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb